Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama channel warna jelajah kampung Hai hari ini saya akan membuat tutorial yaitu jarak cara menambahkan jalan yang belum ada di Google Map ya jadi ini wajib dibuat dan disini saya akan melakukan penggambaran jalan yang belum ada dengan cara kita masuk ke Google Map ya jadi ini untuk versi kedua puluh 2020 ya jadi nanti kalau ini berapa tahun lagi mungkin untuk aplikasinya mungkin berubah ya caranya ya dan ini cara 2020 Hai dan disini langsung kita tekan Google Map ya seperti ini langsung kita buka seperti ini tapi buat teman-teman semuanya sudah memberi channel warna jelajah kampung jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru komen ya dan like disini langsung kita lakukan penggambaran dan disini sudah ada gambar gambar yang masuk ke dalam gang saya tapi masih kurang ya jadi masih ada gambar yang belum digambar disini saya akan melakukan penggambaran dan bagaimana caranya dan disini yang arah kesini ya arah kesini sampai ke ujung disini disini belum ada gambar mapnya masalahnya saya lihat itu setiap hari itu di bagian di sini banyak yang online temennya banyak yang pesan online-an yang saya perhatikan kalau posisi rumah saya di paling depan disini ya yang ada tulisan penjahit Pak Warno disini adalah rumah saya jadi yang belum ada ini masih yang masuk dalam gang saya disini ya disini padahal jalannya sudah bagus cuman belum ada gambar mapnya ya di bawah pohon ini sebetulnya ada jalannya tapi belum ada gambar jalannya lalu kita lakukan penggambaran seperti apa caranya kita klik saja ya kita klik di bagian jadi cara ini setiap tahun atau berapa tahun kemudian mungkin caranya berubah ya dan ini cara 2020 hingga 2021 ya mungkin ya seperti itu dan disini saya lakukan yaitu pada tanggal 2020 dan disini yang belok ke kiri ya di belok kiri di bawah pohon-pohon disini belum ada jalannya saya akan menambahkan dengan cara kita tekan lama jalan yang sudah ada disini ya kita klik aja kita tekan lama seperti ini dan disini sudah muncul Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Kalimantan Timur ya seperti itu kita klik saja ya seperti ini tampilannya dan di paling bawah disini ada ikon pensil dan disini langsung kita klik saja laporkan masalah tentang lempake ya disini ya tulisannya kita klik saja ikon pensil disini nah disini sudah ada dan paling atas yaitu perbaikan jalan dan yang kedua tambahkan jalan atau perbaiki infonya infonya dan paling bawah itu adalah opini Anda tentang map ya jadi apabila kita mau bertanya tentang map bisa di opini Anda tentang map disini dan disini yang kita klik yang tengah disini ya tambahkan jalan atau perbaiki jalan info ya kita klik saja disini nah disini paling atas di adalah jalan yang hilang nama jalan saat terus tiga satu atau dua arah empat gambar salah lima lima buka jalan untuk umum jalan ditutup jalan tidak ada dan lain-lain ya dan di kardinan lain-lain disini nanti kita usulkan saja ya kita ketik saja tapi yang disini saya karena akan menambahkan jalan maka saya akan menambah klik yaitu jalan yang hilang yang paling atas sendiri ini kita klik saja seperti ini dan disini sudah ada ikon atau titik untuk menggambar ya disini ya yang ini yang kita gerak-gerakkan gambarnya ya nanti untuk titiknya itu nanti berjalan sendiri ngikut seperti itu jadi saya akan gambarkan ke arah ke sini nanti ini belum saya mulai oke gambaran jadi ini dari arah sini ya dari disini tuh perempatan ya sebetulnya ya disini perempatan jadi ada jalan kesini lalu ada jalan kesini jadi langsung saya buat dari perempatan disini ya jadi langsung buat dari sini bagaimana caranya kita klik tambah dia di bagian bawah disini ada tanda tambah kita klik saja tambah nah seperti ini ya sudah muncul berwarna agak hitam hitam di sampingnya ya lalu kita tarik seperti ini caranya kita tarik aja seperti ini ini jalannya lurus ya langsung ini nanti jalannya sampai ke sini teman-teman ya cuman disini belum ada jalannya ini sebetulnya jalannya sudah jadi sudah dibuat sudah dibikinkan apa namanya ya pembatas jalan atau sudah dibikin parit ya kalau bahasa Kalimantan parit kalau bahasa di Jawa yaitu sungai atau sudah dibikinkan kali sungai seperti itu kali atau kalenan ya kalau orang Jawa jadi disini langsung kita klik tambah ya karena disini sudah saya tambahkan mungkin ini sampai segini saja ya karena yang di bagian disini adalah sudah parit ya atau sungai jadi sampai disini saja gambarnya apabila ini sudah cukup kita klik saja tambah nah seperti ini dan ini sudah jadi teman-teman ya sudah jadi jadi ini kita stop disini saja enggak usah ditarik ini kalau ditarik lagi dia menggambar lagi seperti itu jadi tidak tidak kita tarik tetap langsung disini langsung kita klik berikutnya nah atau klik tambah ya mungkin ya seperti ini seperti ini ya oh berarti stop sampai disini saja mungkin ya sudah ditambah langsung kita klik berikutnya seperti ini paling atas ya pojok atas kita klik berikutnya nah seperti ini ya nah seperti ini ya jadi disini sudah ada jalannya sekarang jadi untuk menunggu jalan ini nanti menuju tinjuan dulu ya nanti masih ditinjuan dari tim google jadi disini saya kasih nama atau tidak kasih nama dulu ya nggak apa-apa ya lebih baik kita kasih nama saja disini block ada kok block ya gang ya gang 5 kita tulis gang 5 gang 5 rt nya kita tulis nggak ya kita tulis saja rt misalnya nggak ditulis nggak apa-apa ya langsung gang 5 situ aja supaya murni yang tulisannya lalu dibawahnya disini ini jenis jalan ya jenis jalan atau detail ya detail ini adalah alamat ini nama gang 5 ini jenis jalan oh ini jalan lokal ya kita pilih jalan lokal lalu yang dibawah disini kita tulis alamat detail ya jenis 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 jen Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Kode POS kita tulis sekalian Kode POSnya 7 Cuma 117 Nah seperti ini ya Detailnya Detail alamat Lalu kita kirim saja Seperti ini Nah kita dapat 4.15 ya Kita sekarang cek email ya Apakah sudah ada email yang masuk Nah Ini sudah banyak ya Ini email dari map ya Dan ini tadi saya mengajukan Ada beberapa jalan yang Harus kita perbaiki ya Ada penghapusan jalan Ada penambahan jalan Atau Memberi jalan ya Memberi nama jalan Ini tadi saya sudah banyak Saya edit Edit jalan yang ada di lingkungan saya Dan ini kita Buka saja Laporannya Dan disini terima kasih atas laporan Anda Di dekat jalan AMD Perwaran Jalem Pake Terima kasih atas laporan Anda Di jalan AMD Perwaran Jalem Pake Saran Anda Sedang ditinju Terima kasih telah Berbagi informasi Kami akan memberi Kami akan memberi tahu Anda Setelah perubahan tersebut Dipublikasikan ya Ya disini yang tadi kita Rubahin disini ada titiknya disini Dan disini sudah ada Penunjuknya sedang ditinju ya Disini ya Jadi kita tunggu saja Mungkin Selama Satu minggu Atau tiga hari ya Paling cepatnya Tiga hari Satu minggu Bisa Satu bulan Mungkin ya Lamanya ya Jadi tergantung Tim Google nya Nanti ninjonya Bisa juga cepat Kadang Lambat Seperti itu ya Oke terima kasih Semoga sedikit pengalaman ini Bisa membantu Buat teman-teman semuanya Dan terima kasih Yang sudah Menyaksikan video ini Dari awal hingga selesai Jangan lupa Tegang tombol subscribe Dan aktifkan Notifasi loncengnya Dan Like and comment Dan share Kepada teman terdekat Anda Terima kasih Semoga sampai disini saja Apabila ada pertanyaan Bisa komen ya Dan Saya tutup dulu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh